Kita ngomongin soal Sandi Aulia nih, ini tentu akan mengingat sejumlah film yang pernah ya bintangi. Nah, rupanya akteris cantik ini telah menantang dirinya untuk menjadi seorang MC. Sembilan tahun berkarir di dunia akting saat ini Sandi Aulia menjajal kemampuan di bidang baru sebagai MC dalam sebuah acara yang diperuntukkan bagi anak-anak penderita kanker. Bukan hanya sebagai pembawa acara, keadilan aktir si populer lewat film Evil I Mean Love ini juga dapat memberikan hiburan tersendiri bagi mereka yang kurang beruntung. Jadi, ini acara yang menyelanggarkan adalah Rumah Anyu Indonesia. Rumah Anyu Indonesia itu mereka sangat berjasa dalam hal mereka menampung dan juga membantu untuk anak-anak penderita kanker Indonesia. Jadi, mereka bagaimana... Karena kan anak-anak penderita kanker Indonesia ini banyak yang dari luar daerah, yang bukan dari Jakarta saja gitu. Jadi, Rumah Anyu ini sebagai memfasilitasi untuk anak-anak ini boleh mereka juga melewati treatment, terapi. Juga, mereka sekolah terapi kan mereka pastinya kan perlu tempat tinggal. Ya kan, nggak mungkin balik misalkan ke Sumatera atau yang jauh gitu. Jadi, mereka bisa beristirahat dengan gratis di Rumah Anyu Indonesia. Walaupun bukan pertama kalinya mengisi acara tersebut, namun perempuan 27 tahun ini mengaku masih saja merasa tegang karena ia harus berhadapan dengan para audiens sebagai seorang MC. Lalu, apa yang membuat Shandi mau menerima tawaran untuk menjadi MC kali ini? Ini khusus spesial Rumah Anyu saja. Nggak, karena saya dengan yang memendirikan Rumah Anyu, Tante Pinta. Saya tahu wanita yang luar biasa sama Tante Sara beserta suami Tante Pinta. Jadi, saya merasa siapa lagi selain kita yang bisa men-support mereka. Jadi, saling support. Di sini juga. Karena itu saya bilang ini yang kedua kali. Setelah semalam saya minta di email rundown-nya. Jadi, semuanya, semuanya. Jadi, saya minta supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as the truth. Oke, Sandiawole yang katanya tegang banget untuk jadi MC. Karena dia memang biasa acting, tiba-tiba selalu jadi MC. Tapi, dia memang sangat menikmati itu. Iya, betul. Oke.